di channel Fariswatham oke di sini kita akan membahas sesuatu destinasi yang sangat dari destinasi dan misteri sejarahnya sangat banyak sekali di tentang kebudayaan Mayu itu juga oke di sini saya akan membahas tentang Istana Meemun Istana Meemun adalah Istana Sekosultanan Delhi yang merupakan salah satu ikon dari kota Medan itu sendiri yaitu ikon kota Medan di Provinsi Sumatera Utara Istana ini terlotak di jalan Brigadir Jenderal Katamso Medan Meemun di Ketamatan Medan Meemun dengan Istana ini bergaya dengan arsitektur Melayu Moghol dan Belanda di dalam Istana Meemun itu didesain oleh arsitek dari Captain Theodore Van Alm seorang tentara Kerajaan Belanda yang dibangun atas perintah Sultan Delhi Sultan Mahmud al-Rasyid pembangunan Istana ini dimulai dari 26 Agustus 1888 dan selesai pada Pembangunan Semes 1891 Istana Meemun ini memiliki dua sebesar 2772 meter persegi dan 30 ruangan Istana Istana Meemun terdiri dari dua lantai dan memiliki tiga bagian yaitu bangunan induk bangunan saib kiri dan bangunan saib kanan bangunan Istana ini menghadap ke timur pada sisi depan terdapat mesjid Almasun atau yang dikenal lebih dari Masjid Raya Medan Istana Meemun menjadi tujuan wisata objek wisata untuk anda suatu backpacker ini sangat menguntukkan karena dapat nilai histori dan juga disini yang sangat menarik tentang sejarah-sejarah Melayu itu sendiri hanya karena usia yang tua tetapi juga didesain dan interiornya sangat unik memadukan unsur-unsur warisan budaya Melayu Delhi dengan gaya Islam Spanyol Indian dan Belanda dan Itali namun sayang tempat wisata ini tidak terbebas dari kawasan pedagang kaki lima juga Istana Meemun ini merupakan salah satu destination wisata sejarah di Kota Medan yang masih ada tempat untuk mengenal Istana yang dibangun di jaman Kesultanan Delhi ketika mencapai puncak kejagaan saat berada di bawah kemimpinan Sultan Mahmud al-Rashid berkasa alam pada masa itu pula tepatnya tahun 1988 Istana Meemun ini dibangun Istana Meemun ini telah menjadi destinasi wisatanya baik dari luar maupun lokal dari luar negeri maupun dalam negeri di dalam halaman Istana Meemun cukup luas beberapa lapang rumput yang kadang dijadikan anak-anak ada tempat bermain bola playing football pada hari-hari libur Istana ini cukup ramai pengunjung yang tertarik dengan keindahan sekaligus mencerna suatu historian atau sejarahnya puluhan pengunjung lain juga berdatangan melewati beberapa tangga untuk melihat suatu arsitektur yang sangat unik mendendam unggas liar di hutan jalan yang tinggi Istana Meemun ini merupakan juga peninggalan kesultanan Delhi yang diri yang didirikan oleh Sultan Mahmud al-Rashid yang merupakan keturunan raja yang ke-9 pada kesultanan Delhi Melayu Delhi ini ah Istana ini mulai dibangun 1225 silam tahun yang lalu atau tepatnya pada bila kita lihat dari beberapa tahun yang lalu mungkin 126 atau 127 silam 1888 secara umum bangunan Istana Meemun terdiri dua lantai yang sangat menarik keindahan keindahan Istana Meemun memang tak terbantahkan meski budget tak kurang dari 127 atau 128 tahun keindahan ini memancar setiap sudut ruangan rasa tak lekang dari suasana Melayu itu sendiri tepatnya bangunan itu ruangan utama ini dipakai untuk upacara penobatan Sultan Delhi untuk secara tradisional lainnya serta tempat Sultan Delhi menerima tamu kehormatan sanak-sanak saudara dia kami melihat detail juga yang sangat indah atap ruangan yang tinggi berhias ornamen yang membuat betah setiap mata pengunjung nak melihat dia benda tuh nah di ruangan utama sekitar 412 meter persegi ini terdapat taktan yang juga didominasi warna kuning jika diperhatikan arsitektur dia Istana Meemun ini memadukan berapa unsur budaya Melayu bergaya Islam Spain, Indian serta Italia ini memang cukup unik benar-benar menghasilkan karakter khas pengaruh eropat tampak dari lampu gantung yang menghias setiap ruangan meja, kursi, jendela hingga pintu-pintunya ada pula prasasti dari batu marmer yang ditulis dalam bahasa Belanda pengaruh Islam terlihat dari bentuk lengkungan akit pada bagian atap yang merupai berbentuk perahu terbalik lengkung Persia yang lain dijumpai pada bangunan-bangunan kawasan timur tengah itu sendiri menelusuri kemegahan ruangan Istana Meemun disertai alunan musik Melayu memang serasal membawa ke masa jaya kejayaan dahulu Kesultanan Deli tempoh dahulu jika di masa Kesultanan Deli membangun istana ini memang mewah tidak hanya bangunan namun juga segala pernak-pernak di dalamnya sangat mungkin karena sejak 2 abad silam wilayah ini berlimpah hasil perkembunan minyak dan rempah-rempah yang termasuk hasil tembakaunya yang sangat terkenal di mancan negara itu sendiri hasil bumi yang luar biasa ini memberikan pemasukan besar untuk Kesultanan Deli serta hendak meninggalkan kontrak istana tertuju suatu bangunan kecil berbentuk rumah dengan sisi atap bergaya adat Karo di sisi istana tersebut berbentuk kecil bangunan di dalam itu terdapat meriam yang diklamatkan dikenal juga sebutan dengan Mariam Puntung hikayat puak Melayu Deli menjawabkan meriam tersebut merubahkan penjelmaan Mambang Khayali adik putri hijau dari berubah disclaimer adik putri hijau kerajaan Deli tua Mambang merubah menjadi meriam saat mempertahankan istana dari serbuan raja Aceh pinangan ditawak oleh putri hijau itu sendiri akibat larasnya yang panas karena dipakai menembak terus-menerus meriam itu pecah menjadi dua bahagian ujung meriam diceritakan melayang dan jatuh di Kampung Suka lalu kecamatan baru jahe tanah Karo sedangkan pecahan satunya disimpan di ruangan kecil di tempat sisi istana Maimun itu sendiri itulah sedikit cerita sejarah tentang istana Melayu di Medan yaitu istana Maimun itu sendiri ini lebih baik bila mereka nak berkunjung disini sangat menarik di Trash Ferry jom pergi ke Medan terima kasih 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 terima kasih